Baik sama maupun berbeda, itu insya Allah kita sudah Pimpinan Pusat menyampaikan selamat berbuka dan nanti selamat Idul Fitri Untuk seluruh kaum muslimin yang insya Allah Muhammadiyah akan beridul fitri pada tanggal 10 April 2024 Dan tampaknya untuk idul fitri akan sama dengan pemerintah dan baik sama maupun berbeda Itu insya Allah kita sudah masuk pada fase untuk saling memahami dan toleransi Dan lebih dari itu saya yakin ke depan kita bangsa Indonesia harus jadi pelopor lah Untuk mendorong kalender global tunggal internasional agar ada kepastian Tentang datangnya tanggal-tanggal baru dan memulai bulan baru sampai pada tahun baru Saya yakin dengan kalender global internasional nanti umat Islam tidak akan lagi disibukan oleh perbedaan Ijin Prof di Gunung Kidul ada jamah yang berbeda, jamah mulia mungkin tanggapannya seperti itu? Ya di Gunung Kidul dan di tempat lain juga ada yang berbeda Ya kita tolerans saja terhadap perbedaan itu Dan kalau terlalu jauh dari dasar-dasar ketentuan ya nanti perlu diajak dialog Nah yang kedua dalam rilis ini kami menyampaikan pesan kebangsaan dengan kerendahan hati Bahwa bangsa Indonesia yang dasarnya Pancasila Di mana Pancasila adalah nilai luhur yang menjadi filosofi bangsa dan negara kita Juga kita punya agama yang hidup di negeri ini Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Pengucu dan lain-lain Juga kita punya kebudayaan luhur bangsa yang ada dan hidup di setiap daerah Jadikan nilai agama Pancasila dan budaya luhur bangsa itu sebagai Dasar moralitas dan spiritualitas kita berbangsa dan bernegara Hukum dan sistem itu memang ciri dari negara modern Tetapi negara modern itu juga memerlukan moralitas dan spiritualitas Dan Indonesia tidak bisa menjadi negara yang maju dengan kehilangan identitasnya Kita bukan negara sekuler tapi juga kita bukan negara agama Maka jadikan tiga nilai yang hidup di Indonesia ini sebagai dasar moralitas Di mana cirinya setiap warga dan elit bangsa ketika mengambil langkah keputusan dan apapun dalam hidup Itu lebih-lebih dalam bernegara Itu didasarkan pada benar-salah baik buruk dan pantas tidak pantas Sehingga ada koridor yang membingkai Jadi kalau misalkan dalam kontestasi pemilu ingin menang itu ada perdamnya Ada kendalinya Ya boleh menang, boleh ambisi kemenangan Tapi ingat bahwa tidak boleh menghalalkan segala cara Saya Rizka Klarissa Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya Kompas TV, independen, terpercaya Terima kasih